Dari Karanganyar kita bergeser ke gerobokan. Sepekan lebih jembatan penghubung antar desa putus, warga mulai merasakan kerugian. Selain harus melalui medan yang licin dan curam, warga juga harus menyiapkan tambahan biaya transportasi untuk berdagang. Melewati bekas seruntuhan jembatan, licin dan curam. Inilah aktivitas sehari-hari warga. Pasca putusnya jembatan antar desa Karangsono dengan desa Suru. Belum usai penderitaan, mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian dan berkebun, warga juga mulai merasakan kerugian ekonomi. Biaya transportasi salah satunya. Butuh waktu lebih lama untuk menjual hasil kebun dan pertanian ke kota Purwodadi. Warga harus memutar jalur, sehingga membuat biaya transportasi membengkak. Nantar pisang mas? Nantar pisang. Terus gimana ini kalau jembatannya putusnya? Muter mas. Muter ya? Susah nggak pak? Nggak ya, susahnya sehari-hari itu niku. Perlu bantuan. Perlu bantuan. Nggak, jauh ya mas. Gimana? Transportnya yang susah mas. Ngantar bareng-bareng ini mas? Ya dijual. Dijual gitu. Panen, hasil panen, kupuk, untuk pertanian pokoknya mas. Kalau mau menuju ke kota gimana mas? Ya muter. Muter ya? Iya, muter. Perlu waktu lama lagi mas? Satu jam mas, muter mas. Kalau sebelumnya lewat jembatan? Paling 10 menit. Sudah hampir dua minggu aktivitas warga terganggu. Bahkan untuk sekadar membeli keperluan rumah tangga, kaum Hawa harus berjibaku dengan ketakutan. Akibat kondisi licin ditambah intensitas sujan yang tinggi. Ini dari warung, beli beras, sama daun bayam. Terus gimana bu? Nggak takut bu lewati ini bu? Takut tuh mas. Maksudnya nggak takut. Ketaknya begini. Kan ya susah kalau mau jalan. Nggak ada jalannya. Nggak ada lainnya. Lainnya di mana jauh sana mas. Adanya yang sama sini. Terus kalau hujan gimana bu? Berani nyebrang sini nggak? Nggak berani. Kenapa bu nggak berani? Takut. Ntar takut ada banjir. Airnya gede kan gimana mas. Tapi kok tetap menekat ini tadi? Iya. Kenapa? Ini kan nggak hujan mas. Nggak hujan. Kalau hujan ya takut tau mas. Bak mengemis bantuan pemerintah hanya itu harapan warga. Hingga kini PMK berobokan masih mengkaji proyek pembangunan kembali jembatan. Serta menentukan berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Susuanto Saputro melaporkan untuk NET.